Pemirsa, kondisi terkini terkait dengan gelading bersih hari ulang tahun ke-79, TNI kita tanyakan langsung ke jurnalis NTV, Gabriella Ajeng bersama Juru Kamera Muhammad Reza, yang berada di kawasan Silang, Monas, Jakarta. Selamat siang, Ajeng. Bagaimana suasana latihan para TNI dalam menyambut hut TNI ke-79? Selamat siang, Helmut. Baris-berbaris dari para gabungan antara TNI, Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara. Sebelumnya mereka juga telah melakukan aksi perjumpayung yang diikuti oleh 200 pasir-pasir dari gabungan antara TNI, Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara. Setelah Parade Defile dilanjutkan dengan Parade Alucista dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara. Alucista yang dipamerkan kini, Antaline Tank milik Angkatan Darat, kemudian pesawat Sukhoi, dan juga pesawat 737 milik Angkatan Darat. Nantinya juga akan ditampilkan drone sebanyak 1.500 yang akan menghiasi udara dengan tampilan logo akatan darat, udara, dan juga laut. Dari Alucista ini juga ada Alucista baru, yang mana merupakan karya anak bangsa. Ada sekitar 200 ribu motor listrik dan juga 250 kendaraan taktis yang bernama MAU. Pada perayaan Pulang Tahun TNI ini diikuti oleh sebanyak 100 ribu prajurit tentara Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, dan juga masyarakat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, juga acara ditutup dengan pertunjukan pesawat F-16 dan juga Sukhoi. Kemudian seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya ini merupakan panggung yang akan nantinya diisi oleh berbagai acara seperti band-band dari Nusantara, yaitu ada Dewan XIX, Ari Lasso, dan juga Ahmad Dhani. Kemudian panggung ini sengaja dibuat menyerupai desain istana IKN, yang mana TNI mendukung kansisi pemerintahan Indonesia Maju. Demikian. Baik, terima kasih laporan langsung jurnalis NTV, Gabriella yang melaporkan langsung dari Monas, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.